Seorang diduga begal tewas mengenaskan terlindas truk kontainer di flyover Jalan Jampea Koja, Jakarta Putara pada Senin 3 Juli 2023 dini hari. Seorang saksi mata, Nanda Maulana menyebut seorang pelaku begal tewas terlindas truk kontainer saat kabur dari kejaran warga. Nanda menambahkan pelaku begal berjumlah 3 orang itu dikejar warga dari arah Tanjung Priuk menuju kerorotan Cilincing. Namun, 2 orang pelaku berhasil kabur dan 1 pelaku tewas terlindas truk kontainer. Terus mobil banyak lancor. Nah, pas saya naik ke atas, ada banyak orang. Terus ada korban lah, ada samping, ada jurid. Namanya sih takunya. Rupanya soalnya udah diambil sama peluang-peluang peluang peluang-peluang peluang-peluang peluang-peluang. Terus ada 2 doang, Bang. Ada berapa orang begal ya, Bang? Ya, 3 orang sih, Bang, kira-kira. Atau 3 ya? Iya. Yang 2? Yang 2, katanya kabur. Lolos? Iya. Yang 1 meninggal di jenis kelamin apa, Bang? Tak kelaki, Bang. Di temukan apa tadi, Bang? Di deket tubuh pelakunya ini? Ya, semuanya semuanya semuanya, Bang. Motornya ada, Bang? Motornya sih kalau nggak salah dikit. Berarti si pelaku begal ini ditabrak truk, ya? Katanya sih, ada yang udah ditabrak, ada yang bilang truk sepulang tahun ini, Bang. Soalnya dia udah keluar khusus, tidak angkat, tapi nggak ada yang ditaran. Loh, ditemuin, jangan terangkan sih, Bang? Kalau nggak salah, setengah truk, Bang. Berarti nggak apa, ya? Bang, berarti itu pelakunya ditabrak sama truknya apa gimana, Bang? Dia lagi ngadang pelakunya, Bang, apa gimana? Saya kurang tahu lagi ngadang, karena orang-orangnya di posisi, udah ngapur etang, Bang. Udah keluar khusus, kita tuh nggak tahu posisi, maaf, nggak tahu kenapa, saya tidak tahu. Itu pelaku dikejar dari mana, Bang? Kalau masuklah dari arah tono, lalu jangka. Dari lorong, ya? Iya. Dari arutan Jepriuk ke arah nyangka. Berarti yang ngejar rame juga? Ya, saya dengar keluarga semua. Ini dia salah satu ke mana, kan? Bang lewat mobilnya di belakang, jatuh. Dengan abang siapa, Bang? Bang Anda, Bang. Nanda? Usianya, Bang Nanda? 21. Makasih, Bang Nanda, ya? Sementara itu, Kapol Sekoja AKP Anak Agung Putra Dipayana membenarkan bahwa korban tewas terlindas terak di Jalan Jampea merupakan salah satu pelaku pembegalan. Agung menambahkan, pelaku pembegalan yang tewas terlindas kendaraan telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramajati untuk dilakukan otopsi. Biar mempertegas, biar memperjelas, jadi perkaranya seperti apa, jadi memang benar ada kejadian pencurian dengan kekerasan, ya, di mana ada kejadian TKP di Jalan Jampea Lorong 21, RT1 RW7, ya, sekitar pukul 1.30, di mana korban diancam dengan menggunakan salah jatah, seadah tajam untuk menyerahkan barang berharganya, namun karena korban dapat menghalau, akhirnya teriak menyampaikan ada begal, akhirnya masyarakat sekitar mengejar pelaku, yang mana pada saat itu pelaku dalam kondisi berada masih di kendaraan roda 2, jadi dikejarlah oleh saksi, dilakukan membantu korban, sehingga pelaku jatuh dari atas kendaraan dan lari ke arah flyover dan sebagian ke arah pelabuhan. Jadi, karena dikejar tidak sanggup, akhirnya para saksi kembali ke lokasi TKP. Di sana lah kita dapat informasi, sehingga dari pihak polsek datang ke TKP, mengecek kronologis kejadian, pada saat dilakukan pengecekan kronologis kejadian, diperoleh informasi bahwa ada korban yang tergeletak di jalan flyover. Ketika dilakukan pengecekan, jadi korban tersebut dalam kondisi sudah tergeletak di flyover, di jalan, dalam kondisi ketika dilokasi, dalam kondisi meninggal. Ya, pada saat pengecekan bersama-sama dengan korban pembegalan, yang percobaan pembegalan, ya menyatakan bahwa saksi korban menyampaikan bahwa yang korban meninggal di flyover adalah salah satu pelaku percobaan pembegalan. Ya, demikian yang perlu disampaikan, jadi untuk rekan-rekan media biar tidak salah persepsi, di sini ada terjadi kedua kejadian, yang pertama pembegalan, yang kedua mungkin kejadian laka, yang mana korban laka tersebut terduga salah satu pelaku pembegalan. Bang, ada barang bukti apa saja yang ditemukan dari lokasi? Jadi di lokasi TKP yang kita amankan, ada satu kendaraan, roda dua, dan sebilah celurit, jenis celurit, beserta beberapa handphone yang sementara masih proses penyelidikan. Itu berarti diduga ditinggal oleh para pelaku gitu, Bang? Ya, untuk barang bukti yang kita amankan, merupakan barang milik pelaku yang ditinggal pada saat dikejar oleh saksi. Dalam hal ini, saksi yang membantu korban pada saat dilakukan pembegalan oleh pelaku. Bang, ditubuh pelaku yang telah sini, apakah ada ceplakan barang atau bagaimana? Jadi, pada saat kita ke TKP yang korban meninggal, Jadi, ada ciri-ciri seperti bekas kendaraan, roda kendaraan bermotor dalam hal ini mungkin kendaraan roda empat atau di atasnya karena cetakan itu kurang lebih agak besar di badan, di jaket, si jenazah yang ditemukan di jalan flyover, jalan jampea. Jadi, kemungkinan diduga tertabrak kendaraan roda empat ataupun roda enam. Kita tidak tahu karena masih dalam proses penyelidikan. Kita pastikan kembali, ya, akibat meninggalnya terduga pelaku. Bagaimana, Pak? Ya, sementara untuk jenazah, kita berujuk ke rumah sakit kerama jati untuk dilakukan pemeriksaan visum at revertum. Oke. Penegasannya untuk pelaku atau korban itu di jampe, sedang apa, Pak? Jadi, si korban pada saat melintas di jalan jampea, merasa curiga bahwa diikuti oleh kendaraan bermotor, akhirnya korban, ya, memasukkan barang berharganya ketika didekati oleh terduga pelaku percobaan pencurian dengan kekerasan ini, langsung di... di... ancam dengan menggunakan sejenis celurit. Demikian. Di bagian mana, Pak? Di bagian leher. Menurut keterangan korban, di ancam di bagian leher. Bang, berarti pelaku yang mengendari motor ini ada berapa orang? Pelaku begalnya diduga berapa orang? Jadi, indikasi awal dari keterangan korban maupun saksi, indikasinya ada tiga orang. Yang sementara masih kita lidik dan masih kita kejar pelaku oleh tim Rescrim maupun Rescrim Posek maupun Rescrim Pores. Oke, siap. Berarti dua yang masih kejar lagi, Pak? Yang masih sementara salah satu kedua pelaku sudah disampaikan, yang masih kita kejar dua orang, yang sementara masih kita lakukan pengejaran sampai saat ini. Siap. Posisi pelaku. Oke.